Bocah nakal. Jangan terlalu sombong. Anda akan bersenang-senang nanti. Ye Wuyu meraung dengan wajah merah. Apakah begitu? Orang yang akan menderita adalah kamu, kan? Feng Wuchen mencibir dengan jijik, lalu meninju lagi. Bam. Off. Setiap kali Feng Wuchen meninju, Ye Wuyu memuntahkan setegup darah. Luka-lukanya menjadi semakin serius. Wajahnya sangat pucat, dan dia hanya memiliki separuh hidupnya. Melihat nyawa Ye Wuyu dalam bahaya, beberapa penjaga yang terluka parah segera bangkit dan berlari kembali untuk melapor. Lepaskan Tuan Muda. Jika Anda berani membunuh Tuan Muda, saya jamin Anda tidak akan bisa meninggalkan kota kekuatan ilahi hidup-hidup. Seorang penjaga yang terluka parah berteriak dengan marah. Jangan khawatir, aku akan menunggumu menelpon seseorang. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dia sudah bertekad untuk memberi pelajaran pada Ye Wuyu. Sebagai kekuatan di bawah istana ilahi yang tak tertandingi, Feng Wuchen tidak ingin mengganggu keluarga Ye, tetapi Ye Wuyu terus datang untuk mencari masalah, dan Feng Wuchen tidak tahan lagi. Huh, arogan. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu ingin menjadi musuh istana ilahi yang tak tertandingi. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Ye Wuyu yang terluka parah meraung, matanya yang seperti ular beludak menatap Feng Wuchen. Bam! Feng Wuchen mengayunkan tangannya, dan melemparkan Ye Wuyu keluar seperti sampah, menabrak dinding di pinggir jalan, membuat lubang di dinding. Ye Wuyu setengah mati, dan langsung terkubur di bawah tanah. Tuan Muda, beberapa penjaga yang terluka parah menahan luka mereka dan bergegas mendekat. Apakah bocah itu ingin mati? Beraninya dia melukai Tuan Muda Ye dengan serius. Tidak salah jika anak muda menjadi sombong, tapi mereka harus punya modal untuk menjadi sombong. Keluarga Ye mendapat dukungan dari istana ilahi yang tak tertandingi, dan ada juga alkemis tingkat raja ilahi yang kuat. Aku belum pernah melihatnya di kota kekuatan ilahi. Mungkinkah bocah ini masih belum mengetahui identitas Tuan Muda Ye? Para kultifator di kejauhan semuanya berdiskusi dengan suara pelan, dan banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi sombong. Dalam waktu kurang dari lima menit, keributan terdengar dari ujung jalan yang lain. Tuan Ye ada di sini. Saya tidak tahu siapa yang berteriak keras, tetapi mata semua orang tertuju. Kerumunan itu menyingkir. Seorang pria parubaya, tiga pria tua, dan lebih dari selusin Raja Dewa menyerang dengan marah. Tatapan Feng Wuchen sedikit bergeser saat dia mengamati kepala keluarga Ye dan yang lainnya. Siapa yang begitu sombong, berani berperilaku kejam di kota kekuatan ilahi. Patriark Ye berteriak dengan marah, tatapan tajamnya menyapu ke arah Feng Wuchen di jalan. Patriark, anak nakal itu. Dialah yang melukai kita. Tuan Muda juga terluka parah. Seorang penjaga yang terluka menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berkata, Ayah, cepat, cepat, bunuh dia, bunuh dia, Ye Wu Yu, yang terluka parah, meraung marah saat dia didukung oleh pengawalnya. Itu dia. Oh tidak, Tuan Muda sebenarnya berani memprovokasi dia. Bukankah sudah kubilang dia tidak bisa diganggu? Tuan Muda tidak mendengarkan. Saat dia melihat Feng Wuchen, seluruh tubuh Li Fei bergetar hebat. Dia sangat ketakutan, dan wajahnya penuh ketakutan. Patriark Ye memelototi Feng Wuchen. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh Li Fei. Patriark, dia adalah alkemis dari kuil tak tertandingi, Chen. Li Fei berbisik di telinga Patriark Ye dengan ngeri. Apa, dia, dia Chen. Wajah Patriark Ye berubah drastis saat mendengar ini. Wajahnya yang muram dan marah langsung berubah menjadi ngeri. Patriark Ye dan ketiga tetua sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Pada saat ini, Patriark Ye sangat ingin menamparkan Ye Wu Yu sampai mati. Balahan ini sudah memperingatkan Tuan Muda, tapi Tuan Muda tidak mendengarkan. Ini merepotkan. Li Fei berbisik ngeri. Wuss. Pada saat ini, serangkaian ledakan sonic yang kuat tiba-tiba datang dari langit di atas kota kekuatan ilahi. Aura menakutkan menyapu, menakutkan jiwa orang-orang. Orang-orang dari kuil tak tertandingi ada di sini. Pembangkit tenaga listrik Dewa Raja. Itu adalah penjaga agung leluhur langit. Dan ketiga tetua dan Tuan Kota. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik dari kuil tak tertandingi, anak itu pasti sudah mati. Di jalan, banyak petani yang sangat bersemangat. Patriark, pelindung agung, dan yang lainnya ada di sini. Li Fei menelan ludahnya dengan ngeri. Dia sangat takut hingga hati dan isi perutnya akan pecah. Bocah busuk. Apakah kamu melihat itu? Penjaga agung dan tetua kuil tak tertandingi ada di sini. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Ye Wuyu mencibir dengan bangga. Pada saat ini, seolah-olah dia telah dihidupkan kembali. Ye Wuyu sama sekali tidak menyadari ekspresi ketakutan dan kaku dari Patriark, Ye dan ketiga tetua. Setelah beberapa saat, leluhur langit, Tang Ao Feng, dan pembangkit tenaga listrik kuil tak tertandingi lainnya turun ke jalan, dan jalanan langsung menjadi sunyi. Sudah berakhir, melihat wajah suram leluhur langit dan yang lainnya, hati Patriark, Ye tiba-tiba melonjak karena putus asa. Penjaga hebat. Penatua yang hebat. Anak ini. Ye Wuyu segera meraung. Pa. Sayangnya, sebelum dia selesai berbicara, dia ditampar oleh Xiao Ying, dan langsung membuat Ye Wuyu terbang. Tamparan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua penggarap di jalan, menyebabkan mereka menunjukkan ekspresi tercengang. Xiao Ying, Anda bajingan. Mengapa Anda selalu menargetkan saya? Ye Wuyu langsung mengamuk, dan mengutuk Xiao Ying. Memikirkan kembali bagaimana Xiao Ying mempermalukannya di depan banyak orang, kemarahan Ye Wuyu langsung meledak. Bajingan. Diam. Patriark Ye dengan marah menegur Ye Wuyu. Ayah, apa salahku? Xiao Ying, bajingan itu, selalu mengincarku. Saya terluka parah, tapi bukan saja dia tidak membantu saya, dia bahkan memukul saya sekarang. Kamu Wuyu sangat marah. Hah. Leluhur langit mendengus keras, dan mata dinginnya menyapu Ye Wuyu. Melihat mata dingin leluhur langit, jantung Ye Wuyu berdebar kencang, dan dia sangat ketakutan, dan hampir tercekik. Pada saat ini, Ye Wuyu akhirnya menyadari sesuatu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Feng Wuchen dengan bingung. Para penonton di jalan semuanya bodoh jika mereka masih belum mengerti saat ini. Patriark Ye dan yang lainnya tidak berani berbicara, dan yang ada hanya ketakutan di hati mereka. Aku tidak mengerti kenapa kamu selalu mengincarku. Demi keluarga Ye, aku sudah menyelamatkanmu dua kali. Kupikir kamu akan mundur, tapi sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Feng Wuchen memandang Ye Wuyu. Chen, apakah kamu ingin membunuhnya? Xiao Ying bertanya dengan hormat. Chen, Chen, mendengar perkataan Xiao Ying, Ye Wuyu langsung putus asa dan berlutut. Baru sekarang Ye Wuyu menyadari siapa yang telah dia sakiti, dan diam-diam dia menyesal tidak mendengarkan peringatan Li Fei. Dia menyesal memprovokasi Feng Wuchen untuk ketiga kalinya. Dia, dia Chen. Dia adalah alkemis raja dewa dari kuil tak tertandingi, Chen. Tuan Muda Ye sudah selesai kali ini. Orang yang dia sakiti adalah Chen. Kata-kata Xiao Ying mengejutkan para penonton di jalan, dan mata mereka membelalak hingga ekstrim. Patah salah satu tangannya. Beri dia pelajaran. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Bagaimanapun, keluarga Ye adalah kekuatan di bawah kuil tak tertandingi, dan Feng Wuchen tidak ingin mempersulit leluhur langit. Tidak, Chen, saya salah. Aku tidak tahu kamu adalah Chen. Ye Wu Yu bersujud dalam ketakutan dan memohon belas kasihan. Xiao Ying mengeluarkan pedang dan memotong salah satu lengan Ye Wu Yu tanpa ragu-ragu. Ah, rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan darah muncrat. Ye Wu Yu tiba-tiba berteriak. 1772. Tangan saya. Ah, Ye Wu Yu sangat ketakutan, dan terus-menerus berteriak. M. Wu Yu. Patriark Ye berlari dengan panik. Feng Wuchen menatap dingin ke arah Ye Wu Yu yang berteriak dan berkata tanpa ekspresi, ada dua alasan mengapa aku tidak membunuhmu. Pertama, kamu tidak berhak mati di tanganku. Kedua, aku tidak suka membunuhmu. Kamu, aku hanyalah sampah. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Ye Wu Yu memandang Feng Wuchen dengan ketakutan, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Bahkan jika Feng Wuchen menghinanya di depan umum, Ye Wu Yu tidak akan berani mengucapkan sepatah katapun. Dalam situasi ini, Ye Wu Yu tidak berani menyinggung Feng Wuchen lagi. Jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Terima kasih, Chen, karena tidak membunuhku. Terima kasih, Chen, karena tidak membunuhku. Patriark Ye membungkuh dan berterima kasih padanya, akhirnya merasa lega. Kehilangan lengan lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Patriark Ye, jika Anda tidak mendisiplinkan putra Anda dengan benar, bahkan jika saya tidak membunuhnya hari ini, cepat atau lambat dia akan mati di tangan orang lain. Feng Wuchen memandang Patriark Ye dan berkata, Ya, 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 terima kasih Chen atas pengingatnya. Bawahan ini pasti akan mendisiplinkannya lebih baik di masa depan. Patriark Ye menganggup berulang kali. Semua orang di jalan memandang Feng Wuchen dengan hormat. Tak seorang pun di seluruh alam jiwa bintang ingin menyinggung Feng Wuchen, atau mereka akan berakhir seperti tiga kekuatan yang telah dibantai. Setelah menyelesaikan masalah Ye Wu Yu, Feng Wuchen dan orang-orang dari Istana Ilahi yang tak tertandingi meninggalkan kota kekuatan ilahi. Para penggarap kota kekuatan ilahi masih dalam keadaan panik. Chen, Ye Wu Yu adalah tumor ganas di kota kekuatan ilahi. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Bahkan jika kamu membunuhnya, keluarga Ye tidak akan berani melakukan apapun. Leluhur surgawi bertanya dengan hormat. Feng Wuchen melirik leluhur surgawi, dan berkata, Sampah semacam ini tidak memiliki kualifikasi untuk mati di tanganku. Selain itu, keluarga Ye adalah kekuatan bawahan dari Istana Ilahi yang tak tertandingi, dan dapat dianggap sebagai salah satu dari kita. Saya tidak pernah membunuh bangsa saya sendiri, jika tidak, dia pasti sudah lama mati. Tidak heran Chen tidak membunuhnya tiga kali. Jika itu aku, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Aku telah melihat terlalu banyak orang sombong seperti dia, kata Su Feng dengan nada menghina. Selama waktu yang mereka habiskan bersama Feng Wuchen, Eselon atas dari Allah Ilahi yang tak tertandingi memiliki pemahaman tentang Feng Wuchen. Dia jelas merupakan orang yang tegas. Kata-kata Feng Wuchen tidak diragukan lagi menunjukkan kepada mereka sisi lain dari Feng Wuchen. Oh, benar, Chen, pihak kamar dagang Star Soul telah mengirimkan ketua dan tetua baru. Kepala tetua adalah alkemis tingkat dewa ilahi dan dapat memurnikan pil dan artefak, kata Dugu Yun dengan hormat. Sangat cepat, Feng Wuchen memandang Dugu Yun dengan heran. Feng Wuchen baru pergi beberapa jam, tetapi kantor pusat telah mengirim seseorang untuk mengambil alih kamar dagang Star Soul. Efisiensi semacam ini tidak biasa. Leluhur surgawi berkata dengan hormat, dua jam yang lalu, ketua baru dan tiga tetua agung datang ke istana ilahi yang tak tertandingi. Mereka ingin bertemu Chen dan bekerja sama dengan Chen. Jual pil dan senjata ajaib, Feng Wuchen menebak dengan benar. Ada juga rune, semuanya sesuai dengan harga jual kami, dan kamar dagang akan menyediakan tiga kali lipat ramuan dan bahan obat, 30-70 persen, kata leluhur surgawi dengan hormat. Tiga kali lipat harganya, 30-70 persen, lumayan. Feng Wuchen menganggup puas dan tersenyum, jika elevesi King menyetujui persyaratan saya, dia tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Chen, apakah kamu setuju? Leluhur surgawi bertanya dengan ragu. Tentu saja, kenapa tidak? Dengan bantuan mereka, kita bisa berkultivasi. Dugu Yun, Xiao Ying, dan Yang King Yu juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke alam Raja Ilahi. Dengan pil, harta karun, dan waktu kultivasi tiga kali lipat, menerobos ke alam Raja Ilahi sudah dekat. Feng Wuchen tersenyum. Besar, menerobos ke ranah Raja Ilahi. Dugu Yun dan yang lainnya sangat gembira. Setelah kembali ke istana ilahi yang tak tertandingi, Dugu Yun dan yang lainnya segera memasuki pagoda indah untuk berkultivasi. Leluhur surgawi, tiga tetua agung, dan Mohong Lian juga memasuki pagoda indah untuk berkultivasi. Seluruh istana ilahi yang tak tertandingi menjadi sepi. Feng Wuchen menghabiskan enam jam untuk memurnikan pil, memurnikan harta dharma, dan menyempurnakan rune. Fiu, aku memurnikan begitu banyak sekaligus. Kekuatan jiwaku sudah habis. Feng Wuchen menghela napas dalam-dalam. Wajah pucatnya dipenuhi keringat, dan dia benar-benar kelelahan. Menyeka keringatnya, Feng Wuchen menyeringai, meskipun aku lelah, kekuatan jiwaku meningkat dengan cepat. Aku seharusnya bisa menerobos ke alam Raja Ilahi dalam waktu setengah bulan. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang segila Chen, kata Tian Sakagum. Jika kamu ingin menjadi kuat, kamu harus menjadi gila. Di dunia di mana kekuatan adalah segalanya, kekuatan adalah segalanya, Feng Wuchen tersenyum, lalu duduk bersila sambil menahan rasa lelahnya. Mengambil sejumlah besar batu spiritual dewa kelas atas, Feng Wuchen memadatkan avatar Yuan spiritnya dan mulai mengembangkan seni Dao Surgawi. Aku tidak menyangka orang-orang di tanah terlupakan memiliki tekat yang begitu kuat. Anak ini benar-benar berbeda. Dia jauh lebih kuat daripada para jenius terbaik di dunia ilahi, Desahtiansa. Setelah dua jam berkultivasi, Feng Wuchen telah pulih ke kondisi puncaknya dan berhenti berkultivasi. Sambil berpikir, Feng Wuchen meninggalkan cincin ilahi dan terbang langsung ke perusahaan perdagangan Star Soul. Sekitar setengah jam kemudian, Feng Wuchen tiba di perusahaan perdagangan. Ini adalah kedua kalinya Feng Wuchen datang ke perusahaan perdagangan Star Soul. Setelah presiden dan tetua baru, perusahaan perdagangan Star Soul secara bertahap mendapatkan kembali popularitasnya. Banyak penggarap bersedia untuk menggurui perusahaan perdagangan Star Soul. Harga perusahaan dagang telah kembali normal, dan jauh lebih rendah dari sebelumnya. Chen, Chen. Di depan perusahaan perdagangan, dua penjaga melihat Feng Wuchen dan sangat ketakutan hingga mereka gemetar. Salah satu dari mereka membungkuk dengan panik. Penjaga lainnya sudah bergegas melapor. Chen. Ketika Feng Wuchen memasuki aula perusahaan perdagangan, para penjaga dan pelayan menyambutnya dengan hormat. Mata mereka dipenuhi ketakutan, takut Feng Wuchen akan menghadapi mereka. Alam Kaisar Ilahi, jauh lebih kuat dari Elefesi King dan yang lainnya, pikir Feng Wuchen dalam hati. Dia sudah merasakan beberapa aura menakutkan. Setelah beberapa saat, presiden dan tetua baru buru-buru keluar. Mereka memandang Feng Wuchen dengan ekspresi hormat. Chen. Presiden baru dan tiga tetua sebenarnya menangkupkan tangan mereka dan membungkuk kepada Feng Wuchen di depan semua orang di aula. Para senior tidak perlu bersikap sopan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Presiden baru masih berkata dengan hormat, Chen, silakan masuk. Jelas sekali, presiden baru dan ketiga tetua mengetahui identitas Feng Wuchen, jadi mereka harus menghormati. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka semua memandang Feng Wuchen. Chen, saya belum pernah mendengar tentang dia. Presiden baru dan ketiga tetua sangat menghormatinya. Mungkinkah dia tuan muda dari suatu kekuatan besar? Siapa dia? Saya rasa tidak ada orang seperti dia di perusahaan perdagangan. Dia tampaknya memiliki latar belakang yang lebih besar daripada presiden dan yang lainnya. Presiden dan ketiga tetua semuanya adalah ahli kaisar ilahi. Mengapa mereka begitu menghormati anak itu? Ini seperti seorang cucu yang bertemu kakeknya. Penggarap dan penggarap keliling dari berbagai kekuatan di perusahaan perdagangan Star Soul sangat ingin tahu tentang latar belakang Feng Wuchen. 1773. Istana Star Spirit Trading Guild benar-benar tidak buruk. Petik 2. Sesampainya di istana di belakang aula, orang-orang merasakan cahaya di ujung terowongan, yang membuat Feng Wuchen berseru tanpa henti. Chen, silakan masuk, kata lelaki tua yang memimpin dengan hormat. Di aula megaserikat dagang, Presiden baru dan tiga tetua menerimanya dengan hormat dan hangat seolah-olah dia adalah kakek mereka sendiri. Chen, Pak Tua, Wu Hao, ini Gao Mojang, ini Sing Aoyun, dan ini Fu Qinghan. Kami telah diperintahkan untuk datang ke Star Spirit Trading Guild untuk mengambil posisi presiden dan penatua. Presiden Wu Hao memperkenalkan mereka dengan hormat kepada Feng Wuchen. Setelah jeda, Wu Hao melanjutkan, selain para penjaga dan pelayan, semua orang di Serikat Dagang Roh Bintang telah diberhentikan. Tuan Tianhui akan mengatur agar orang lain mengambil alih, dan harga barang-barang di Serikat Dagang juga akan berkurang. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Ini adalah Serikat Dagang. Kami telah mendengar tentang Elefasi Qing dan yang lainnya. Mereka memang tidak tahu malu dan telah mempermalukan markas besar, kata Penatua Gao Mojang. Feng Wuchen mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata, cincin penyimpanan berisi pil dan pola jimat yang saya sempurnakan, serta pil yang disempurnakan Su Feng. Cukup untuk dijual oleh Serikat Dagang selama tujuh hari. Itu hebat. Wu Hao langsung sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, ketika kami datang, kami mendengar bahwa pil yang dimurnikan Chen sangat kuat. Jika bukan karena Serikat Dagang memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani, kami akan pergi ke Kota Kekuatan Ilahi untuk mengambil lihat. Gao Mojang dengan bersemangat mengambil cincin penyimpanan dan mengeluarkan pil hati api Yin Yang. Polanya jelas dan warnanya cemerlang. Ini adalah pil bermutu tertinggi. Pil tingkat Raja Ilahi tingkat tertinggi. Orang tua ini belum pernah melihat pil obat berkualitas tinggi. Sebagai perbandingan, pil tingkat Dewa Ilahi yang dimurnikan oleh patua hanyalah sampah. Gao Mojang tiba-tiba berseru, wajahnya penuh kegembiraan. Aura yang sangat kuat. Apakah ini pil yang telah disempurnakan oleh Tuan Muda Chen? Sulit dipercaya. Saya belum pernah melihat pil berkualitas tinggi di kantor pusat. Wu Hao dan yang lainnya juga terkejut. Ini adalah artefak abadi. Artefak abadi bermutu tinggi. Itu hanyalah sebuah karya seni. Ini sangat indah. Gao Mojang kemudian mengeluarkan pedang panjang abadi lainnya. Sekali lagi, dia kehilangan ketenangannya. Aku tidak percaya ini adalah aura artefak abadi. Wu Hao, Sing Aoyun dan Fu Qinghan ternganga. Sebagai anggota markas, meski berstatus biasa, namun mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas. Namun, mereka belum pernah melihat artefak surgawi sekuat ini. Sebelumnya, God Power City hanya menjual peralatan abadi tingkat rendah. Ini pertama kalinya kami menjual peralatan abadi tingkat tinggi. Kalian dari markas, jadi kalian harus tahu harganya lebih baik. Kalian bisa mengaturnya harga, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Menekan kegembiraan dan keterkejutan di hatinya, Wu Hao berkata, artefak abadi bermutu tinggi dengan aura yang begitu kuat, dan yang terbaik dari ratusan, dijual di kantor pusat seharga 3 miliar, dan itu hanya perkiraan. Lagi pula, artefak abadi bermutu tinggi yang begitu kuat belum pernah dijual sebelumnya. Begitu Wu Hao mengatakan ini, Feng Wuchen, yang tersenyum tipis, langsung melebarkan matanya karena terkejut. Apakah tamu? 3 miliar? Feng Wuchen berteriak. Dia sangat terkejut hingga hampir terkena serangan jantung. Dia tidak percaya. Artefak abadi bermutu tinggi dapat dijual seharga 3 miliar batu spiritual ilahi tertinggi. Ini benar-benar di luar imajinasi Feng Wuchen. Benar. Jika dilelang, setidaknya bisa dijual dengan harga 5 miliar batu spiritual ilahi tertinggi. Wu Hao berkata dengan sangat serius. Feng Wuchen berkata dengan bingung, tidak mungkin. Artefak abadi tingkat rendah hanya bernilai puluhan ribu batu spiritual ilahi tertinggi. Artefak abadi bermutu tinggi bisa dijual seharga 3 miliar. Bahkan orang bodoh pun akan memilih artefak abadi tingkat rendah. Chen, ada banyak artefak abadi tingkat rendah di dunia ilahi. Itu bukan barang langka, jadi harganya sangat murah. Namun, artefak abadi bermutu tinggi berbeda. Artefak abadi bermutu tinggi biasa bisa jadi dijual lebih dari 1 miliar. Artefak abadi bermutu tinggi yang begitu kuat sangat langka. Wu Hao menjelaskan. Jika saya bisa menyempurnakan lusinan artefak abadi bermutu tinggi, bukankah saya akan kaya? Feng Wuchen berpikir dalam hatinya, merasakan gelombang kegembiraan. Chen, ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya di dunia ilahi. Jenius dengan standar tinggi dapat ditemukan di mana-mana. Dalam situasi di mana tidak ada artefak ilahi, mereka akan memilih artefak abadi terkuat. Ini adalah komoditas panas. Gao Mo yang berkata dengan penuh semangat. Jika harganya sangat mahal, bisakah Star Spirit World menjualnya? Feng Wuchen bertanya. Bagaimanapun, 3 miliar batu spiritual ilahi tertinggi bukanlah jumlah yang kecil. Chen, jangan meremehkan Star Spirit World. Ada 3 kekuatan terkuat di Star Spirit World. 3 miliar bukanlah apa-apa bagi mereka. Wu Hao tertawa gembira. Feng Wuchen tertawa gembira, karena itu masalahnya, maka terserah Anda. Saya juga berharap dapat menjualnya dengan harga begitu banyak batu spiritual ilahi tertinggi. Ada permintaan yang sangat besar terhadap batu spiritual ilahi tertinggi. Sumber daya budidaya Feng Wuchen terlalu menakutkan. Kalaupun dia punya banyak, dia merasa itu tidak akan pernah cukup. Ada satu harta lagi. Kalian lihat berapa banyak yang bisa dijual. Feng Wuchen mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Wu Hao. Cincin penyimpanan, Wu Hao dan yang lainnya tercengang. Mereka memandang Feng Wuchen dengan bingung. Feng Wuchen tertawa, kelihatannya seperti cincin penyimpanan, tapi sebenarnya itu adalah harta karun budidaya. Waktu budidayanya dua kali lipat. Namun, hanya bisa bertahan selama sebulan. Dengan kata lain, budidaya harta spasial ini selama dua bulan adalah hanya satu bulan di dunia luar. Harta karun spasial, dua kali waktu budidaya, Wu Hao dan ketiga tetua tercengang. Mereka memandang Feng Wuchen dengan tercengang. Meskipun itu adalah artefak abadi, setelah energi di dalamnya habis, efeknya akan hilang. Feng Wuchen mengangguk. Ya Tuhan, Chen dapat memurnikan harta spasial yang begitu menakutkan. Seru gao moyang. Bola matanya hampir lepas dari rongganya. Feng Wuchen tersenyum tipis, tidak mudah untuk menyempurnakan ini. Itu sebabnya saya membutuhkan Anda untuk membantu saya menemukan dua bahan, batu roh void dan batu hitam sutra selatan. Keduanya adalah bahan yang diperlukan untuk memurnikan harta spasial. Ini pertama kalinya Pak Tua mendengarnya. Harta karun semacam ini belum pernah muncul di markas. Wajah Wu Hao membatu. Keberadaan harta karun semacam ini berada di luar pengetahuannya. Tidak hanya markas besar, tetapi seluruh tujuh alam surgawi belum pernah mendengar tentang harta spasial yang dapat dikonsumsi. Jika harta budidaya semacam ini muncul, pasti akan mengguncang seluruh tujuh alam surgawi, kata gao moyang dengan pasti. Wajah lamanya masih dipenuhi keterkejutan. Dia tidak bisa membayangkan pemandangan yang begitu mengejutkan. Dan itu adalah barang habis pakai. Tidak peduli berapa jumlahnya, kita tidak perlu khawatir tentang penyusutannya, kata Sing Aoyun bersemangat. Chen, kami belum pernah menjual harta karun semacam ini sebelumnya. Kami tidak tahu bagaimana menetapkan harganya. Namun, kami pernah melihat harta karun spasial sebelumnya. Tak ternilai harganya, kata Wu Hao buru-buru. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan merenung. Lalu dia berkata, harta karun semacam ini hanya dapat dikonsumsi. Bagaimanapun, ini hanya satu bulan tambahan waktu budidaya. Harganya tidak boleh terlalu mahal. Bagaimana dengan 500 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi? 500. Wu Hao dan ketiga tetua tercengang. Kemudian mereka berkata pada saat yang sama, itu terlalu murah. Chen, waktu kultivasi dua kali lipat benar-benar tak ternilai harganya bagi para jenius itu. Setidaknya 5.000 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Wu Hao berkata dengan tergesa-gesa. 1.774 5.000 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi, bukankah itu terlalu mahal? Feng Wu Chen mengerutkan kening. M. Chen, kamu mungkin berpikir itu mahal sekarang, tapi jika jumlahnya cukup, kamu akan tahu betapa merepotkannya jika kamu menyuntikkan kekuatan waktu ke dalamnya, kata Tian Sha. Itu benar. Feng Wu Chen mengangguk. Tuan muda Chen, 5.000 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi jelas tidak mahal. Saya jamin itu akan dijual. Coba pikirkan, waktu budidaya dua kali lipat, dan dengan penambahan sumber daya budidaya, kecepatan peningkatannya akan beragam. Kata Wu Hao dengan percaya diri. Baiklah. Baiklah, tapi kamu harus menemukan dua bahan yang kuinginkan secepat mungkin. Feng Wu Chen mengangguk. Chen, jangan khawatir. Setelah materinya kembali, saya akan mengirim seseorang untuk mengirimnya ke olah ilahi yang tak tertandingi. Wu Hao berkata dengan hormat. Feng Wu Chen melanjutkan, juga, harta spasial yang dapat dikonsumsi ini dapat dibawa kembali untuk mengisi kembali kekuatannya setelah dayanya habis. Harganya sama. Apa, Tuan Muda Chen masih bisa menambah kekuatannya? Wu Hao dan ketiga tetua menatap Feng Wu Chen dengan mata terbelalak. Mereka sangat terkejut. Presiden, kamar dagang telah kembali dengan membawa barang-barang. Simpanlah harta yang cocok untuk alam raja ilahi untukku. Ada urusan lain yang harusku urus, jadi aku akan pergi dulu. Feng Wu Chen tersenyum sopan dan berjalan keluar olah. Wu Hao dan ketiga tetua dibiarkan berantakan tertiup angin. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wu Hao dan ketiga tetua akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Siapa Chen? Bisakah dia memulihkan kekuatan harta karun spasial? Wu Hao tercengang. Aku tidak bisa mempercayainya. Bukan hal yang tidak beralasan jika pagoda ilahi menjadikannya sebagai tetua tamu. Chen terlalu menakutkan. Alkimia, pemurnian artefak, prasasti jimat, dan pencapaiannya di setiap bidang sangat tinggi. Itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Ketiga tetua itu masih sok. Ketika Feng Wu Chen tiba di aula kamar dagang lagi, dia menemukan bahwa aula itu sangat bising. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang ekspresi penasaran. Di aula, sekelompok besar petani mengepung seorang wanita cantik berpakaian putih. Wanita itu memiliki temperamen yang luar biasa. Sutra hitamnya mencapai pinggangnya, dan dia montok. Wajahnya yang indah tanpa celah dan sempurna. Dia sangat cantik hingga mencekik. Peri yang sangat cantik, dan tingkat pengolahannya juga merupakan Raja Langit Bintang Tiga. Dia benar-benar tidak sederhana. Sepertinya dia adalah seorang jenius tertinggi dengan kekuatan besar di alam jiwa bintang. Feng Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi, dan juga takjub di dalam hatinya. Kecantikan wanita berbaju putih bisa dikatakan setara dengan Ling Xiao Xiao. Para pembudidaya di sekitarnya secara alami tertarik dengan kecantikan wanita berpakaian putih. Namun, mereka tidak berani terlalu dekat dengannya dan tidak berani melakukan tindakan di luar batas. Jelas sekali bahwa wanita berbaju putih itu memiliki latar belakang yang bagus. Namun, wanita berpakaian putih itu tampak sangat cemas. Dia sedang berbicara dengan seorang pelayan. Nyonya Duanmu, Presiden dan ketiga tetua sedang menerima Chen. Mohon tunggu sebentar. Seorang pelayan memasang ekspresi gelisah. Tidak, saya harus segera menemui Presiden. Ada hal penting yang harus saya lakukan. Ini masalah hidup dan mati. Nona Duanmu tampak sangat cemas. Feng Wu Chen hanya menatapnya sebentar sebelum berjalan keluar aula. Tetapi Presiden dan para tetua, pelayan itu sedang terburu-buru menjelaskan ketika dia secara tidak sengaja melihat punggung Feng Wu Chen. Dia langsung gembira dan buru-buru berkata, bagus sekali. Chen sudah keluar. Nona Duanmu, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan melapor kepada Presiden dan para tetua. Chen, Nona Duanmu menatap punggung Feng Wu Chen dengan rasa ingin tahu. Dia sangat ingin tahu tentang siapa Feng Wu Chen sehingga Presiden dan ketiga tetua bisa menerimanya secara pribadi. Siapa dia? Nona Duanmu sangat penasaran. Sayangnya, tidak ada yang bisa menjawabnya. Feng Wu Chen datang ke kamar dagang Star Spirit untuk kedua kalinya, dan tidak ada seorang pun di kamar dagang kota yang mengenalnya. Meskipun banyak kultifator yang hadir pergi ke kota kekuatan ilahi untuk membeli pil, mereka belum pernah melihat Feng Wu Chen sebelumnya. Dengan sangat cepat, Wu Hao dan ketiga tetua mengetahui bahwa Nona Duanmu memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi mereka bergegas keolah. Nona Duanmu, kenapa terburu-buru? Wu Hao dan ketiga tetua sangat sopan. Jelas sekali mereka mengetahui latar belakang Lady Duanmu. Nona Duanmu adalah salah satu dari tiga kekuatan besar di dunia roh bintang, Duanmu Ruoshui dari Kuil Kekosongan Surgawi. Duanmu Ruoshui adalah salah satu jenius terbaik di dunia roh bintang. Kultifasinya telah mencapai ranah Dewa Ilahi Bintang 3. Presiden Wu, saudara laki-laki saya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Auranya sangat lemah. Pil penyembuh tidak efektif sama sekali. Kakek saya juga dalam pengasingan. Presiden, tolong pikirkan sesuatu. Nyonya Duanmu berkata dengan cemas. Gao Moyang mengerutkan kening, sepertinya tubuhnya telah hancur dan jiwanya terluka. Melukai jiwanya. Bukankah nyawanya dalam bahaya? Pergi dan lihatlah. Kakekku masih terus menerobos untuk menjadi kaisar alkemis ilahi. Ayah saya sangat khawatir. Nyonya Duanmu menjadi pucat karena ketakutan. Wajah cantiknya menjadi semakin cemas. Cedera Tuan Muda Duanmu sangat serius. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Ayo pergi dan lihat. Wu Hao berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia dan ketiga tetua pergi bersama Lady Duanmu. Kembali ke kuil tak tertandingi, Feng Wuchen segera memasuki cincin ilahi untuk berkultivasi. Setelah masalah elevesi king diselesaikan, Feng Wuchen akhirnya punya waktu untuk berkultivasi. Dia mengeluarkan sejumlah besar batu spiritual ilahi tingkat tertinggi, batu Giyokuno, dan buah aneh yang wangi. Akhirnya, dia mengeluarkan Celestial White Frost. Teknik pemisahan jiwa, Feng Wuchen berteriak saat dia membentuk 16 avatar roh primordial. Saat basis budidayanya meningkat, 16 avatar sudah menjadi batasnya. Budidaya gila akan segera dimulai. Feng Wuchen menelan embun beku putih surgawi dan memakan buah aneh yang wangi. Kemudian, dia menyuntikkan seutas esensi ilahi ke dalam batu Giyokuno untuk mie energi kuno murni di batu Giyokuno. Dalam sekejap mata, tubuh Feng Wuchen mengembang karena energi yang sangat besar. Dia seperti bola karet. Garis meridiannya terasa perih, menyebabkan wajah Feng Wuchen memelintir secara intens. Butir-butir keringat membasahi wajahnya. Energi yang sangat besar, Feng Wuchen berpikir. Hah! Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam dan membuang semua pikiran yang mengganggu ke dalam pikirannya. Dia segera mengaktifkan seni dao surgawi dan mulai berkultivasi. 16 avatar roh primordial dengan panik menyempurnakan, sementara Feng Wuchen dengan panik menyerap. Kecepatan peningkatan basis budidayanya berada di luar imajinasi semua orang. Dengan kuat menahan rasa sakit yang membengkak di meridiannya, Feng Wuchen berpikir, saya bisa menerobos menjadi Raja Dewa Bintang 4 dalam waktu setengah bulan. Aku seharusnya bisa menerobos ke alam Raja Dewa Bintang 5 dalam sebulan. Memikirkan tentang peningkatan basis budidayanya, Feng Wuchen sangat gembira. Dia sudah melupakan rasa sakit yang membengkak di meridiannya. Feng Wuchen, yang sedang berkultivasi dengan gila-gilaan, mengkonsumsi batu spiritual ilahi tingkat tertinggi dengan kecepatan yang sangat cepat. Pangkalan kultivasinya meningkat begitu cepat. Selalu seperti ini setiap kali dia berkultivasi. Sungguh jahat. Tian Sa berpikir dalam hati. Dia iri dan cemburu. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Di cincin ilahi, satu bulan telah berlalu. Setelah berkultivasi dengan gila-gilaan selama sebulan, Feng Wuchen menerobos ke alam Raja Dewa Bintang 5 sesuai keinginannya. Hanya dalam 10 hari di dunia luar, basis budidaya Feng Wuchen telah menembus dua bintang secara berturut-turut. Kecepatan kultivasinya yang menantang surga benar-benar menghancurkan semua jenius terbaik di tujuh alam dewa. Tiga kali waktu kultivasi masih agak lambat. Saya akan meningkatkan kecepatan cincin ilahi menjadi lima kali lipat di lain hari. Pikir Feng Wuchen dalam hati. Menembus dua bintang membuat Feng Wuchen merasa sangat riang. 1775. Kuil yang tak tertandingi. Setelah 10 hari berkultivasi, Dugu Yun, Xiao Ying, dan Yang King Yu berhasil menerobos ke alam dewa ilahi. Leluhur surgawi dan ketiga tetua juga berhasil menerobos. Muhonglian menerobos ke alam Raja Dewa Tertinggi Bintang 7, Yang Meir melompati dua bintang dan mencapai alam Raja Dewa Tertinggi Bintang 3, Su Feng menerobos ke alam Raja Dewa Tertinggi Bintang 4, dan Liu Wuchen menerobos hingga ke alam Raja Dewa Tertinggi Bintang 9. Banyak murid yang budidayanya meningkat pesat. Hanya dalam 10 hari, kekuatan kuil tak tertandingi meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan pagoda Twin Klegem membuat mereka sangat bersemangat, dan mereka bersorak begitu keluar. Kuil yang tak tertandingi belum pernah melihat pemandangan Semarak ini sebelumnya. Chen, pagoda Twin Klegem terlalu kuat. Berkultivasi di dalamnya selama sebulan setara dengan 10 hari di luar, dan saya menerobos ke alam Dewa Ilahi dalam 10 hari. Dugu Yun berkata dengan penuh semangat di aula utama, tidak bisa menyembunyikan senyum cerah di wajahnya. Dengan harta yang begitu kuat, aku pasti akan menerobos ke alam Dewa Ilahi dalam satu bulan lagi. Liu Wuchen sangat percaya diri dan bersemangat. Beri aku 10 hari lagi, dan aku pasti akan menerobos ke alam Dewa Ilahi. Su Feng tersenyum penuh semangat seolah dia tidak sabar untuk menerobos. Melihat kerumunan yang bersemangat, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, berkultivasi dengan baik. Kuil tak tertandingi belum lagi penguasa Ilahi, bahkan Kaisar Ilahi pun dapat menerobos. Begitu dia mengatakan itu, aula utama kembali bersorak. Perusahaan perdagangan Star Soul Di aula utama, Wu Hao dan ketiga tetua tampak sangat serius. Tetua Agung, apakah tidak ada jalan lain? Aku khawatir kakakku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Duanmu Ruoshui bertanya dengan cemas, air mata hampir keluar dari matanya. Gao Moyang menggelengkan kepalanya dan berkata, luka tuan muda duanmu terlalu parah, dan patua tidak memiliki cukup pil. Yang utama adalah pil penyembuh tidak berfungsi, dan esensi ilahinya tidak dapat menyembuhkan tuan muda luka duanmu. Luka pada jiwanya terlalu parah, dan kekuatan jiwa patua tidak dapat pulih. Nona duanmu, kami sudah mencoba yang terbaik, kata Wu Hao tak berdaya. Dia benar-benar tidak bisa membantu meskipun dia menginginkannya. Nona duanmu, sekarang kita hanya bisa menunggu kakekmu keluar dari pengasingan. Obat patua hanya bisa menstabilkan lukanya untuk sementara, tapi sulit untuk mengatakan berapa lama itu bisa bertahan. Cedera jiwa tuan muda duanmu semakin parah. Gao moyang menggelengkan kepalanya. Hati duanmu ruo shui terbakar oleh kecemasan saat dia berkata dengan cemas, saya tidak tahu kapan kakek akan keluar dari pengasingan. Dia sudah mengasingkan diri selama setengah tahun, dan belum ada pergerakan apapun sampai sekarang. Huh, meskipun kedua belah pihak menderita kerugian besar dalam pertempuran ini, tuan muda duanmu terlalu putus asa. Wu Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Presiden, tetua, mohon maafkan orang rendahan ini karena berbicara tidak pada tempatnya. Saya ingin tahu apakah Chen punya ide, kata seorang tokoh dikdaya dewa ilahi dengan penuh hormat. Chen, Wu Hao dan ketiga sesepuh tercengang. Chen, duanmu ruo shui memandang Wu Hao dan ketiga sesepuh dengan bingung. Dia tidak tahu siapa Chen ini, tapi dia pernah melihat punggungnya di kamar dagang sebelumnya. Itu benar, Chen, bagaimana aku bisa melupakan Chen? Gao Moyang sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, Chen mungkin punya cara. Siapa Chen? Duanmu ruo shui bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Hao tersenyum bahagia dan berkata, pil dan pola jimat yang dijual di kota kekuatan ilahi disempurnakan oleh Chen. Alkemis kuat dari kuil tak tertandingi adalah Chen. Duanmu ruo shui terkejut. Ya, pencapaian Chen di bidang alkimia sangat tinggi. Dia mungkin punya cara. Gao Moyang tersenyum dan berkata, tapi untuk berjaga-jaga, nona duanmu harus kembali dulu dan mencari cara agar kakekmu keluar dari pengasingan. Lalu kirim seseorang untuk mengundang alkemis lain dari batas jiwa bintang. Mungkin mereka bisa membantu. Oke, saya akan kembali sekarang. Saya harus menyusahkan presiden dan para tetua untuk mengundang Chen. Jika dia bisa menyelamatkan saudaraku, kuil kekosongan surgawi akan menghadiahinya dengan mahal. Duanmu ruo shui juga memiliki harapan di hatinya dan segera kembali ke kuil kekosongan surgawi. Wu Hao dan ketiga tetua bergegas ke kuil tak tertandingi. Kehidupan tuan muda-duanmu dalam bahaya, mereka harus mengulur waktu. Kuil yang tak tertandingi Pada saat ini, Feng Wu Chen sedang memeriksa cincin penyimpanan guru kuil tak tertandingi, Elefe Siking, dan Fang Jue. Feng Wu Chen belum memeriksa cincin penyimpanan kuil tak tertandingi sejak dia mendapatkannya. Sebagai guru kuil yang tak tertandingi, Anda memiliki banyak batu spiritual ilahi tingkat tertinggi, miliaran di antaranya. Buah aneh yang wangi dan harta karun langit dan bumi yang dapat membantu para raja ilahi berkultivasi. Seperti yang diharapkan dari seorang guru kuil. Sayangnya, Anda masih membiarkannya aku memanfaatkanmu. Feng Wu Chen tersenyum bahagia dan memasukkan semua batu spiritual ilahi dan harta karun langit dan bumi ke dalam cincin penyimpanan. Ia juga meminum ramuan herbal dan bahan bermanfaat lainnya. Feng Wu Chen tidak peduli dengan sampah lainnya. Feng Wu Chen kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan tetua ketiga kamar dagang jiwa bintang. Sebagai penatua kamar dagang, Anda tidak akan mengecewakan saya. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan dengan paksa menghapus jejak jiwa di cincin penyimpanan. Setelah memeriksa, Feng Wu Chen berseru kegirangan. 5 hingga 6 miliar batu spiritual ilahi tingkat tertinggi, banyak tumbuhan, material, harta karun langit dan bumi, senjata abadi, seni abadi, dan sebagainya. Selalu ada orang yang memberi saya sumber daya budidaya, dan masing-masing lebih dari yang terakhir. Saya agak malu. Ada juga batu roh void dan batu hitam sutra selatan. Haha, surga membantu saya. Feng Wu Chen tertawa gembira. Tetua ketiga mengambil banyak hal untuk dirinya sendiri. Feng Wu Chen tersenyum jahat dan mengambil semuanya tanpa ragu-ragu. Kemudian dia membuka cincin penyimpanan tetua kedua dan Fang Jue dan terkejut. Harta karun kedua tetua itu tiga kali lebih banyak dari tetua ketiga. Ketiga benda tua ini memiliki banyak harta karun. Ada lebih dari 300 batu roh void dan hampir 400 batu hitam sutra selatan. Feng Wu Chen menjadi lebih bersemangat saat dia berbicara. Lebih dari 10 miliar batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Ini sebanding dengan perbendaharaan kamar dagang. Terutama Fang Jue, benda tua itu, dia memiliki begitu banyak ramuan, yang semuanya digunakan untuk memurnikan pil tingkat Raja Dewa dan Kaisar Dewa. Di sana juga banyak harta karun langit dan bumi. Hal-hal lama ini tidak pernah terpuaskan. Kamar dagang sedang dalam masalah, tetapi mereka tidak mau mengeluarkannya. Mereka pantas mati. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Akhirnya, dia mengeluarkan cincin penyimpanan LV Sikking. Feng Wu Chen mencibir dan berkata, cincin penyimpanan benda tua ini mungkin tidak terbayangkan. Melihat Fang Jue dan dua cincin penyimpanan lainnya, Feng Wu Chen sudah bisa membayangkan betapa menakutkannya cincin penyimpanan LV Sikking. Perbendaharaan kamar dagang, aula ilahi yang tak tertandingi, dan cincin penyimpanan Fang Jue, ditambah batu spiritual ilahi tingkat tertinggi yang diperoleh dari penjualan pil, sudah ada sekitar 30 miliar di antaranya. Ada batu spiritual ilahi bermutu tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Feng Wu Chen tersenyum bahagia. Feng Wu Chen saat ini sudah menjadi orang kaya baru di antara orang kaya baru. Saat ini, Su Feng memasuki istana. Chen, Presiden Xing Hun dan ketiga tetua meminta audiensi, kata Su Feng dengan hormat. Apa masalahnya? Feng Wu Chen bertanya dan menyimpan cincin penyimpanan LV Sikking. Mereka tidak mengatakannya, tapi sepertinya mereka sedang terburu-buru. Ini pasti ada sesuatu yang penting, kata Su Feng. Biarkan mereka masuk, kata Feng Wu Chen acuh-ta'acuh. Setelah beberapa saat, Wu Hao dan ketiga sesepuh dengan cepat memasuki aula, tampak cemas. Apa yang membuat Presiden dan ketiga tetua begitu cemas? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. 1776. Chen, memang ada masalah mendesak yang membutuhkan bantuan Chen, kata Wu Hao dengan sungguh-sungguh. Presiden, tolong ungkapkan pendapat Anda. Feng Wu Chen mengangguk. Wu Hao memberitahunya tentang masalah Tuan Muda Duanmu, dan berkata dengan cemas, Luka Tuan Muda Duanmu sangat parah, dan jiwanya telah rusak. Pil penyembuhan tidak berguna, dan esensi ilahi yang kuat tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya. Dengan hebat kekuatan jiwa tetua, sangat sulit untuk menyembuhkan jiwa Tuan Muda Duanmu. Kamu tahu kuil kekosongan surgawi? Feng Wu Chen bertanya. Orang tua dan penguasa kuil tua kuil kekosongan surgawi adalah teman lama. Duanmu suan dapat dianggap sebagai setengah dari cucu orang tua. Kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kami datang ke Chen untuk meminta bantuan, kata Gao Moyang. Feng Wu Chen mengangkat bahu, dan berkata, Tetua Agung, kamu harus tahu bahwa aku hanyalah seorang alkemis tingkat Raja Dewa. Bahkan jika kamu tidak dapat melakukan apapun, itu bahkan lebih mustahil bagiku. Ini, Gao Moyang terdiam. Perkataan Feng Wu Chen bukannya tanpa alasan. Meskipun alkimia Feng Wu Chen luar biasa, pada akhirnya, dia hanyalah seorang alkemis tingkat Raja Dewa. Kekuatan jiwanya bahkan tidak sebaik alkemis tingkat Dewa Raja. Chen, bisakah kamu menyempurnakan pil penyembuhan yang kuat? Wu Hao dengan cepat bertanya. Pilnya sudah tidak berguna, dan jiwanya telah rusak. Tubuh fisiknya sudah hancur. Jika bukan karena obat Tetua Agung yang menstabilkan luka-lukanya, aku khawatir dia sudah lama meninggal. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen, pencapaianmu di bidang alkimia sangat tinggi. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Gao Moyang masih belum mau menyerah. Saya juga tidak tahu, bahwa saya melihatnya, kata Feng Wu Chen. Wu Hao dan ketiga tetua sangat gembira. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera berangkat, kata Wu Hao buru-buru. Kuil kekosongan surgawi. Di luar istana yang indah, sekelompok orang terbakar kecemasan. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran, dan keadaan mereka benar-benar kacau. Suan, Er, tolong jangan biarkan apapun terjadi padamu. Kamu harus bertahan. Seorang wanita cantik berkata sambil menyeka air matanya. Obat tetua Gao sudah kehilangan efeknya. Luka yang dialami Suan Er menjadi semakin serius. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir jiwa Suan Er akan tersebar. Ruo Shui, apakah kakekmu belum keluar dari pengasingan? Di depan aula utama yang megah, Master Aula Duan Musi Yong bertanya dengan tergesa-gesa. Kakek tidak merespons. Dia seharusnya berada pada momen penting dalam terobosannya. Duanmu Ruo Shui menggelengkan kepalanya karena kecewa. Perasaan tidak berdaya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bajingan, apakah orang tua ini bahkan tidak menginginkan cucunya sendiri? Terobosan pantatku. Kamu Bajingan, jika Suan Er mati, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Duanmu Siong meraung dengan marah. Aura yang sangat menakutkan meledak, dan wajahnya menjadi ganas. Hallmaster, jangan tidak sabar. Tiga alkemis tingkat dewa ilahi belum keluar. Mereka seharusnya bisa menstabilkan luka tuan muda. Seorang penatua menghibur. Bukankah penatua Gao dan yang lainnya pergi ke Aula Ilahi yang tak tertandingi untuk mengundang Chen. Kenapa dia belum datang? Sesepuh lainnya berkata dengan cemas. Dia melihat keluar Aula dengan cemas. Kakek Gao, tolong cepat datang. Duanmu Ruoshui berdoa dalam hatinya. Kehidupan Duanmu Suan tergantung pada seutas benang. Dia bisa mati kapan saja. Hallmaster, Master Situ dan yang lainnya telah keluar. Saat semua orang di Aula Utama merasa cemas, seseorang tiba-tiba melaporkan dengan keras. Saat mereka mendengar ini, Duanmu Siong dan yang lainnya melihat ke pintu masuk istana pada saat yang bersamaan. Tiga tetua perlahan keluar dari istana. Saudara Situ, bagaimana luka suaner? Duanmu Siong bertanya dengan cemas. Tetua terkemuka menghela nafas dan berkata, Guru Balai Kekosongan Surgawi, kami telah melakukan yang terbaik. Jiwa Duanmu Suan rusak parah. Kami bertiga tidak dapat memperbaikinya dengan kekuatan jiwa kami. Saya khawatir hanya ahli alkimia tingkat Dewa Ilahi yang dapat memperbaikinya. Dapat menstabilkan jiwa Duanmu Suan. Jika penatua Duanmu dapat keluar dari pengasingan tepat waktu, mungkin masih ada peluang. Ledakan. Kata-kata alkemis Situ bagaikan sambaran petir, meledak di telinga Duanmu Siong dan yang lainnya. Tingkat Dewa Ilahi, Duanmu Siong tercengang. Dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Dia merasa seolah ribuan pedang telah menembus jantungnya. Kalau begitu, bukankah Tuan Muda? Tidak ada harapan. Seorang tetua berkata dengan suara rendah. Wajah lamanya dipenuhi kekecewaan. Suan, er, wanita cantik itu berteriak sedih. Dia sangat patah hati hingga akhirnya pingsan. Nyonya, nyonya, Duanmu Siong kaget. Dia segera pergi mendukung wanita cantik itu. Ibu, Duanmu Ruoshui bahkan lebih patah hati. Duanmu Suan tidak bisa menyelamatkan situasi. Wanita cantik itu pingsan karena kesedihan. Tidak diragukan lagi ini adalah bencana demi bencana. Tuan Situ, di mana kita bisa menemukan alkemis tingkat Dewa Ilahi? Kalian memikirkan cara lain? Duanmu Ruoshui memandang ketiga alkemis itu dan terisak. Air matanya mengalir seperti malaikat yang terluka. Tiga alkemis tingkat Dewa Ilahi menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Apakah adikku tidak punya harapan? Duanmu Ruoshui menutup matanya dengan sedih. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya yang patah hati. Saat ini, Duanmu Siong dan yang lainnya putus asa. Terjadi keheningan total. Suasana duka dan putus asa terasa berat. Balapatua itu masuk untuk melihatnya. Pada saat ini, suara Tuan namun bermartabat terdengar. Aura begelombang menyebar dengan liar dan menutupi seluruh kuil. Kakek! Kakek keluar! Duanmu Ruoshui sangat gembira. Seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Tuan Balai Tua sudah keluar. Tuan Muda terselamatkan. Dia terselamatkan. Orang-orang di Kuil Heaven Void bersorak kegirangan. Alkemis tingkat Dewa Ilahi. Duanmu Tua telah menerobos. Alkemis itu dan dua lainnya terkejut. Bayangan hitam muncul dalam sekejap. Itu adalah Hallmaster Duanmu Zuiming dari Kuil Heaven Void. Basis budidayanya telah mencapai tingkat Kaisar Ilahi bintang tujuh. Dia adalah eksistensi terkemuka di Star Soul World. Sosok itu melintas ke dalam istana. Tiga alkemis tingkat Dewa Ilahi buru-buru mengikutinya. Duanmu Siong, Duanmu Ruoshui, dan beberapa tetua lainnya mengikuti. Di aula utama, Duanmu Zuiming menyuntikkan kekuatan jiwanya yang kuat ke dalam tubuh Duanmu Suan untuk menyembuhkan jiwanya yang rusak. Semua orang menunggu dengan tenang. Mereka gugup dan penuh harap. Di saat yang sama, mereka khawatir. Huh, kita sudah terlambat. Jiwa Suan kecil rusak parah. Patua tidak bisa berbuat apa-apa. Duanmu Zuiming menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Wajah lamanya sepertinya sudah berumur beberapa dekade. Dia patah hati dan menyesal. Kata-kata Duanmu Zuiming bagaikan pedang dewa yang tanpa ampun menghancurkan harapan terakhir mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan ketua balai yang lama tidak bisa menyelamatkannya. Para petinggi kuil kembali kecewa. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang tak berujung. Kakek, apakah adik laki-laki benar-benar putus asa? Air mata Duanmu Ruoshui kembali jatuh. Jiwanya akan segera menghilang. Duanmu Zuiming menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dasar bajingan tua, Anda telah mengasingkan diri selama setengah tahun. Itu semua karena kamu, Suan kecil meninggal. Apa gunanya menjadi alkemis dewa ilahi? Duanmu Siong sangat marah. Dia meraung ke arah Duanmu Zuiming. Ayah, jangan seperti ini. Kakek sangat menyayangi adik laki-lakinya. Dia tidak ingin hal ini terjadi. Duanmu Ruoshui berkata dengan sedih. Duanmu Zuiming berkata dengan sedih. Ayahmu benar. Kakek membunuh Suan kecil. Tidak bisakah kamu mengganti tubuhnya saja? Saat semua orang putus asa, sebuah suara tenang terdengar. 1777. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di aula. Em. Ubah tubuhnya. Alkemis situ tercengang. Dia kemudian berteriak dengan dingin, omong kosong. Orang macam apa yang mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jiwa Duanmu Suanling telah rusak parah. Mengubah tubuhnya secara paksa akan menghancurkan jiwanya. Bodoh sekali. Alkemis peringkat Divine Monarch lainnya mengutuk. Duanmu Zuiming mengerutkan kening sambil melirik Feng Wuchen yang sedang berjalan ke aula. Feng Wuchen? Wu Hao dan Gao moyang masuk ke aula. Chen, bisakah kamu melakukannya? Wu Hao dengan cepat bertanya. Wu Hao tidak bodoh. Jika Feng Wuchen bisa mengatakannya, dia pasti punya cara. Feng Wuchen tidak menjawab. Kakek Gao. Saat Duanmu Ruoshui melihat para pendatang baru, terutama Feng Wuchen, secerca harapan muncul di hatinya. Dia, dia Tuan Muda Chen. Duanmu Siong menilai Feng Wuchen. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia merasa Feng Wuchen tidak dapat diandalkan. Para petinggi kuil kekosongan surgawi juga tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Chen yang mereka nantikan adalah seorang junior muda. Mereka kecewa. Penatua Duanmu, kamu keluar. Tuan Alkemis Tuhan, Gao moyang kaget dan bersemangat. Nak, apa yang baru saja kamu katakan? Ubah tubuhnya. Tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Duanmu Zhuiming menatap Feng Wuchen dengan tajam. Kemarahan melonjak di dalam hatinya. Cucunya tidak dapat diselamatkan dan seseorang berani berbicara omong kosong lagi. Dari mana asal anak ini? Bodoh. Alkemis itu memandang Feng Wuchen dengan jijik. Nak, kamu bukan seorang alkemis. Apakah kamu mempertanyakan kemampuan kami? Apakah Anda mempertanyakan seorang alkemis Tuan Dewa? Alkemis Tuan Dewa lainnya berkata dengan dingin. Penatua Duanmu, saudara situ, Anda salah paham. Ini Chen. Gao moyang dengan cepat menjelaskan. Salah paham. Penatua Gao, nyawa Tuan Duanmu dalam bahaya. Anak ini berani bicara omong kosong lagi. Anda bilang itu salah paham. Tahukah kamu apa artinya mengubah tubuhmu? Kata alkemis itu dingin dengan sikap arogan. Elder Gao, Anda juga seorang alkemis Tuan Dewa. Mengapa Anda membawa seorang anak ke sini? Apakah menurut Anda dia bisa menyelamatkan Tuan Duanmu? Atau apakah menurut Anda kita semua alkemis tidak kompeten? Alkemis lain berkata dengan dingin. Ini, Gao moyang terdiam. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Namun, dia menyayangkannya. Lukanya sangat parah, dan jiwanya telah rusak. Jika dia berganti tubuh dalam situasi seperti ini, mustahil jiwanya tetap utuh. Bahkan orang idiot pun akan mengetahui hal ini. Bocah busuk ini benar-benar idiot. Apakah dia benar-benar Tuan Chen? Otaknya rusak karena ditendang keledai. Atau apakah dia ingin Tuan Muda segera mati? Jangan kira dia bisa bicara omong kosong hanya karena dia bisa membuat pil yang ampuh. Para petinggi kuil kekosongan surgawi sangat marah. Sekalipun mereka tahu Gao moyang mengundang Feng Wuchen, mereka tetap meragukan kemampuan Feng Wuchen. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia melihat wajah mereka. Dia kecewa. Wu Hao dan ketiga tetua merasa malu. Mereka mengundang Feng Wuchen karena kebaikannya, tetapi mereka malah diejek sebagai balasannya. Mereka merasa tidak bahagia. Mereka bahkan mempermalukan Feng Wuchen. Penatua Duanmu, kamu telah mengasingkan diri selama setengah tahun. Kamu mungkin tidak mengenal Chen. Dia adalah Gao moyang dengan cepat berkata, tetapi dia diselah sebelum dia bisa menyelesaikannya. Elder Gao, orang tua ini menghargai niat baik Anda. Suaner sudah tidak mampu membalikkan situasi. Kalian semua bisa pergi. Duanmu Ruoshui tidak ingin mempermasalahkannya dan melambaikan tangannya pada Wu Hao dan yang lainnya. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan pergi. Melihat ini, alkemis itu berkata dengan dingin, bocah bodoh. Chen, Chen, Wu Hao dengan cepat mengejarnya. Tetua Duanmu, dasar bodoh. Jangan menyesalinya, teriak Gao moyang dengan marah. Wu Hao dengan cepat berkata, Chen, jangan pergi. Menyelamatkan orang lebih penting. Presiden Wu, saya hanya setuju untuk membantu karena Anda. Karena mereka tidak menyambut saya, saya tidak punya waktu untuk tinggal di sini dan mendengarkan hal-hal lama ini dan hinaan dari kuil kekosongan surgawi. Orang-orang yang tidak berguna punya wajah untuk berteriak. Biarkan mereka mengumpulkan mayat Duanmu Xuan. Lagi pula aku tidak akan menyelamatkannya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia berjalan keluar istana tanpa menoleh ke belakang. Duanmu Zu Ming, biarkan aku memberitahu Anda. Kecuali Anda menemukan alkemis tingkat Kaisar Dewa, selain Chen, tidak ada yang bisa menyelamatkan cucu Anda. Chen datang membantu dengan niat baik, tapi kamu menghinanya seperti ini. Pak Tua tidak peduli lagi. Teriak Gao Moyang dengan marah. Chen, tunggu. Duanmu Ruoshui dengan cepat bergerak untuk menghentikannya. Dia memandang Feng Wuchen dengan nada meminta maaf dan berkata, Chen, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu kamu datang dengan niat baik. Aku minta maaf padamu. Tolong selamatkan saudaraku. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, maaf, nona duanmu. Silakan cari orang lain. Lalu dia berkata kepada Duanmu Ruoshui, kakek, ayah, pil yang dijual di kota kekuatan ilahi semuanya dibuat oleh Chen. Siapa yang bisa memurnikan pil yang dibuat oleh penguasa penghancur jiwa? Saya yakin Chen bisa menyelamatkan saudara saya. Duanmu Zhuiming mengerutkan kening. Dia memandang Feng Wuchen dan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultifasi Feng Wuchen. Dia bahkan tidak bisa merasakan sedikitpun kekuatan jiwa. Jadi bagaimana jika dia bisa memurnikan pil? Pada akhirnya, dia hanyalah seorang alkemis tingkat raja dewa. Tanpa kekuatan jiwa yang kuat, percuma. Alkemis situ berkata dengan nada menghina. Sampah sepertimu tidak memiliki kemampuan tetapi masih ingin pamer. Sombong dan sombong. Seorang alkemis tingkat raja dewa bukanlah apa-apa. Waktu terbaik untuk menyelamatkan Duan Musuan telah terbuang sia-sia oleh sampah sepertimu. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil menuruni tangga. Bocah busuk, beraninya kamu menghina kami. Siapa yang kamu sebut sampah? Tiga alkemis tingkat dewa raja sangat marah. Niat membunuh keluar dari tubuh mereka. Si Tu Hao, Anda dapat mencoba. Wu Hao mengerutkan kening dan berteriak. Aura tingkat kaisar dewa meledak dan wajah lamanya menjadi dingin. Anda, wajah Si Tu Hao sangat garang. Paru-parunya hampir meledak karena marah tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Dia tidak mampu menyinggung kamar dagang. Siapa Chen ini? Presiden Wudan yang lainnya bersedia menyinggung alkemis situ demidia. Duan Musiong mengerutkan kening. Selamat tinggal, Huff. Wu Hao berkata dengan dingin. Dia melemparkan lengan bajunya dan berjalan keluar istana. Chen, Chen, Duanmu Ruoshui mengejarnya dengan panik. Chen, tolong selamatkan Suaner. Aku mohon, aku hanya punya satu anak laki-laki. Aku akan berlutut di hadapanmu. Chen, tolong selamatkan anakku. Pada saat ini, wanita cantik yang terbangun tiba-tiba berlutut di depan Feng Wu Chen dan menangis sedih. Ibu, Duanmu Ruoshui dipenuhi dengan kesedihan. Dia segera berlutut dan memohon, Chen, tolong selamatkan adikku. Tuan Muda Chen, saya hanya mempunyai satu putra, Duanmu Xuan. Saya yakin Tuan Muda Chen dapat menyelamatkan putra saya. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda. Bahkan Duanmu Xiong membuka mulutnya untuk memohon. Feng Wu Chen menghentikan langkahnya. 1778. Duanmu Zhuiming dan tiga alkemis tingkat dewa-dewa tidak berdaya. Mustahil bagi mereka untuk menemukan alkemis setingkat kaisar dewa. Pada saat mereka melakukannya, Duanmu Xuan sudah mati. Hanya Feng Wu Chen yang bisa menyelamatkan Duanmu Xuan, yang hidupnya tergantung pada seutas benang. Mereka harus mencoba semua yang mereka bisa. Chen, Wu Hao dan yang lainnya memandang Feng Wu Chen. Tuan Muda Chen, tolong selamatkan anakku. Wanita cantik itu terus memohon. Kamu bisa menyelamatkan cucuku, Duanmu Zhuiming bertanya. Aku bisa saja menyelamatkan tubuh Duanmu Xuan. Sayangnya, kalian orang-orang yang sombong dan tidak berguna menyanyiakan waktuku, kata Feng Wu Chen tanpa ekspresi. Bocah sombong ini, wajah Situ Hao berkedut hebat. Dia ingin mencabik-cabik Feng Wu Chen. Namun, Wu Hao dan yang lainnya ada di sini. Situ Hao hanya bisa menahan amarahnya. Maksudmu kamu punya cara untuk menyelamatkan jiwa cucuku? Duanmu Zhuiming bertanya dengan cemberut. Aku sudah mengatakannya, tapi kalian semua menganggapnya bodoh. Jadi, menurutku tidak perlu menunjukkan kebodohanku padamu, kata Feng Wu Chen tanpa ekspresi. Hallmaster, aura Tuan Muda telah menghilang, tiba-tiba seseorang berkata. Apa? Duanmu Xiong dan wanita cantik itu terkejut. Suan? Er, Suan Er, wanita cantik itu segera bergegas menghampiri. Duanmu Ruoshui terjatuh ke tanah. Dia benar-benar putus asa. Air mata mengalir di pipinya. Kesedihan yang tak ada habisnya memenuhi hatinya. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan tentang saudara kandungnya. Huh, Gao Moyang menggelengkan kepalanya dengan sedih. Karena hinaan orang-orang ini, dia telah melewatkan kesempatan terbaik. Duanmu Zhuiming bergegas dengan panik. Air mata mengalir di wajahnya. Dia berkata dengan sedih. Suan, Er, Suan Er. Dia anakku. Minggir, pergi dan tingkatkan level kultivasi anda. Minggir, Duanmu Xiong meraung marah. Tuan Balai, tenang dulu. Grand Elder dengan cepat membujuk. Huff, penatua Duanmu? Menurutku bocah ini hanya tahu cara berbicara besar. Menyelamatkan orang. Dia baru saja mencari alasan untuk membualnya sekarang. Seorang alkemis tingkat Raja Dewa berkata dengan nada menghina. Berbicara omong kosong begitu kamu masuk. Kamu bahkan mengatakan bahwa kami membuang-buang waktu. Sekarang Tuan Mudaduanmu sudah meninggal. Kamu mengatakan bahwa kami tidak kompeten. Kamu sengaja mempermalukan kami. Alkemis tingkat Dewa Raja lainnya berkata dengan dingin. Dia sudah mati. Apa yang bisa dia katakan? Dewa ilahi lainnya dengan dingin berkata, Tetua Gao, menurutku kamu hanya mencari bocah liar untuk mempermalukan kami. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah anggota kamar dagang, kami dapat menoleransi hinaanmu. Semakin Feng Wuchen melihat wajah ketiga alkemis itu, dia menjadi semakin kesal. Dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk memberi mereka pelajaran. Feng Wuchen sangat marah hingga dia tertawa dan berkata, Kalian bertiga adalah alkemis paling sampah yang pernah saya lihat. Sekelompok katak di dasar sumur, selalu berpikir bahwa Anda begitu hebat. Saya benar-benar tidak tahu apa membuatmu begitu sombong. Apakah karena kamu pandai alkimia? Atau apakah Anda lebih baik dalam menyempurnakan senjata? Atau karena kamu pandai menyempurnakan rune? Menurutku kalian bertiga alkemis tingkat Raja Dewa tidak pandai dalam hal apapun. Kalian bahkan tidak bisa menangani racun api kalian sendiri dan kalian masih memiliki wajah yang begitu sombong. Feng Wuchen bahkan lebih menghina. Tiga alkemis tingkat Raja Dewa sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Di seluruh Star Soul World, siapa yang berani mempermalukan mereka seperti ini? Semua orang di aula tercengang. Sebenarnya ada seseorang yang berani mempermalukan alkemis tingkat Dewa Raja seperti ini. Kita harus tahu bahwa si Tu Hao dan dua lainnya memiliki status transcendent di dunia jiwa bintang. Siapa yang berani tidak menghormati mereka? Izinkan saya bertanya, apakah duan musuhan masih bisa diselamatkan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, menatap ketiga alkemis tingkat Raja Dewa seolah dia sedang melihat orang idiot. Huff, bocah busuk. Kamu masih berani bicara omong kosong. Dia meninggal. Bagaimana dia bisa diselamatkan? Si Tu Hao berteriak dengan marah. Sebaiknya kau memastikan lagi apakah duan musuhan sudah mati atau masih hidup. Karena aku memang meragukan kemampuanmu. Aku khawatir kalian tiga alkemis tingkat Raja Dewa Sampah bahkan tidak bisa membedakan antara yang hidup dan yang mati. Feng Wuchen mencibir. Si Tu Hao dan dua lainnya hampir memuntahkan tiga liter darah. Mati dan hidup? Siapa yang tidak bisa membedakan? Duan musyong dan yang lainnya tercengang. Mereka sepertinya bisa memahami arti dibalik kata-kata Feng Wuchen. Mungkinkah adiknya masih bisa diselamatkan? Duanmu Ruoshui memandang Feng Wuchen dengan heran. Suamiku, apakah suaner masih bisa diselamatkan? Wanita cantik itu bertanya dengan cemas. Aku juga tidak tahu. Tapi suaner memang sudah mati. Tapi dia bilang begitu. Rasanya dia bisa menyelamatkan suaner. Duanmu Siong berkata dengan bingung. Presiden Wu, kalian datang dan pastikan apakah duanmu suan sudah mati atau masih hidup. Kata Feng Wuchen. Wu Hao terlihat tercengang. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Feng Wuchen. Mungkinkah Feng Wuchen masih bisa menghidupkan kembali orang mati? Chen, tuan muda duanmu sudah mati. Tidak ada aura. Wu Hao berkata dengan pasti. Mengalihkan pandangannya, Feng Wuchen memandang duanmu Zui Ming. Feng Wuchen berkata, duanmu Zui Ming, kamu juga mengira aku mengatakan hal yang tidak masuk akal, bukan? Duanmu suan sudah mati. Jika saya ingin menyelamatkannya, Anda harus memberi saya 10 miliar batu spiritual ilahi tingkat tinggi. Ini adalah harga untuk menghinaku. 10 miliar batu spiritual ilahi tingkat tinggi. Duanmu Siong dan yang lainnya membelalatkan mata mereka. Ini hanyalah permintaan yang terlalu tinggi. Wu Hao, Gao Mo Yang, dan dua tetua lainnya juga terkejut. Bukankah harga ini terlalu tinggi? Duanmu suan sudah mati. Apakah Chen benar-benar punya cara untuk menyelamatkannya? Hati Wu Hao sedang kacau. Kamu bisa mempertimbangkan untuk tidak menyelamatkannya. Apakah hidupmu lebih penting atau batu spiritual ilahi yang lebih penting? Kamu yang memutuskan sendiri. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Baiklah. Jika Anda benar-benar dapat menyelamatkan cucu saya, itu 10 miliar. Duanmu Zui Ming setuju tanpa ragu-ragu. 10 miliar nyawa cucunya sangat berharga baginya. Melihat ketiga alkemis peringkat Dewa Raja, Feng Wu Chen berkata, Tidakkah sedikit dari kalian yang menganggap aku bodoh? Anda pikir saya tidak bisa menyelamatkan duanmu suan? Bukan. Apakah Anda berani bertaruh? Huff. Apakah menurutmu Pak Tua takut padamu? Dia sudah mati. Pak Tua tidak percaya bahwa Anda dapat menghidupkannya kembali. Situ Hao berteriak dengan marah. Serahkan cincin penyimpananmu. Feng Wu Chen mencibir. Pada saat yang sama, dia melepas cincin Dewa miliknya dan mencibir, Jika kamu kalah, cincin penyimpananmu akan menjadi milikku. Ini adalah salah satu syaratnya. Syarat kedua adalah aku akan membicarakannya setelah aku menyelamatkannya. Jika aku kalah, artefak ilahi ini akan menjadi milikmu. Artefak ilahi. Cincin penyimpanan artefak ilahi. Mata semua orang melebar saat perhatian mereka tertuju pada artefak ilahi. Chen, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan adikku? Duanmu Ruoshui bertanya dengan gembira. Itu adalah perasaan kembali ke surga dari neraka. Karena keraguan dan hinaanmu, aku sangat kecewa. Awalnya aku tidak ingin menyelamatkannya, tapi para alkemis ini membuatku merasa sangat kecewa. Aku telah memutuskan untuk membuat mereka membayar hinaan mereka dan memberitahu mereka betapa besarnya penghinaan mereka. Sampah mereka. Aku ingin mereka kehilangan reputasinya di batas jiwa bintang. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Huff. Arogan. Si Tu Hao berkata dengan kejam sambil menyipitkan matanya. Besar. Itu hebat. Su Wan. Er terselamatkan. Wanita cantik itu sangat gembira. Duanmu Xiong dan Duanmu Ruoshui juga dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Kemampuan menghidupkan kembali orang mati, benarkah ada? Semua orang bingung dan penasaran. 1779. Nak, jika kamu tidak bisa menyelamatkan tuanmu daduanmu, Pak Tua pasti akan membunuhmu. Ini yang kamu dapat karena menghina kami. Wu Hao dan yang lainnya tidak akan bisa melindungimu. Si Tu Hao berteriak pada Feng Wuchen dengan ekspresi galak. Aura pembunuhnya sangat mendominasi. Meskipun mereka takut dengan kamar dagang, Feng Wuchen bukanlah bagian dari kamar dagang. Jika Feng Wuchen tidak bisa menyelamatkan Duanmu Suan, mereka pasti akan membunuh Feng Wuchen. Si Tu Hao dan dua lainnya melepas cincin penyimpanan mereka dan meletakkannya di atas meja. Ku bilang, kalian bertiga benar-benar minta dimarahi. Separuh tubuh kalian sudah ada di peti mati, dan kalian hanya alkemis tingkat dewa raja. Dengan bakat sampah seperti itu, aku bahkan tidak tahu dari mana kalian mendapatkan keberanian untuk berteriak. Apakah kamu tidak merasa malu? Feng Wuchen memarahi tanpa ampun. Anda, Si Tu Hao dan dua orang lainnya sangat marah hingga wajah mereka memerah dan paru-paru mereka hampir meledak. Bagaimana denganmu? Apakah seorang alkemis dewa Tuhan sehebat itu? Kamu hanya sampah di mataku. Sampah. Saya dapat menemukan sepotong sampah dan dia akan lebih baik dari Anda. Apakah kamu mengerti? Feng Wuchen memarahi dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak takut membuat marah Si Tu Hao dan dua lainnya. Tidak masuk akal, Pak Tua akan membunuhmu. Tiga ahli alkimia dewa-dewa sangat marah. Mereka tidak tahan lagi. Berhenti. Duanmu Zhu Ming berteriak dengan dingin. Aura Kaisar Ilahi Bintang Tujuh meledak dan mengintimidasi ketiga alkemis tersebut. Jika kamu bisa menyelamatkan cucuku, lakukanlah sekarang, kata Duanmu Zhu Ming dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Feng Wuchen mencibir. Sebaiknya kau persiapkan 10 miliar batu spiritual ilahi tertinggi dan jangan bicara padaku dengan sikap arogan seperti itu. Hati-hati jangan sampai menembak dirimu sendiri. Wajah Tua Duanmu Zhu Ming berubah suram seperti singa yang marah. Arogan. Sangat arogan. Feng Wuchen sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada Tuan Istana Lama dari kuil kekosongan surga. Saat ini, semua orang di aula panik. Mereka takut Duanmu Zhu Ming akan langsung berkobar. Aku akan mengambil cincin penyimpanannya. Feng Wuchen mencibir dan mengambil tiga cincin penyimpanan dan cincin ilahi tanpa ragu-ragu. Bocah busuk. Anda belum menyelamatkan siapapun. Beraninya kamu mengambil cincin penyimpanan kami. Seorang alkemis tingkat dewa ilahi tiba-tiba berteriak dengan marah. Kamu mau mati. Situ Hao mengertakan gigi dan mengeram. Aura pembunuhnya menjadi semakin mengerikan. Kamu pasti kalah. Feng Wuchen mencibir dengan jijik saat dia berjalan menuju Duanmu Xuan yang sudah mati. Semua orang di aula terkejut saat melihat pemandangan ini. Seberapa yakinkah Feng Wuchen? Apakah Chen begitu percaya diri? Gao Moyang tercengang. Duanmu Zhu Ming dan Eselon atas lainnya dengan cepat berkumpul. Mereka ingin menyaksikan secara pribadi bagaimana Feng Wuchen akan menghidupkan kembali Duanmu Xuan. Buka mata anjingmu dan lihat bagaimana orang bodoh akan menyelamatkan seseorang, kata Feng Wuchen dengan nada menghina sambil melirik ke arah Situ Hao. Segera, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya yang kuat. Saat kekuatan jiwanya meletus, wajah Situ Hao, Duanmu Zhu Ming dan Gao Moyang berubah. Alkemis tingkat dewa ilahi, Duanmu Zhu Ming dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sambil menatap Feng Wuchen dengan kaget. Mereka semua merasakan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang sombong dan kuat. Bocah busuk ini adalah alkemis tingkat dewa ilahi. Dan kekuatan jiwanya sangat kuat. Situ Hao terkejut dan matanya dipenuhi ketakutan. Aku tidak percaya Chen telah menjadi alkemis tingkat dewa ilahi. Dia jenius di antara para jenius. Tidak heran menara ilahi menganugerahkannya sebagai penatua tamu. Hati Gao Moyang sedang kacau. Apa, seorang alkemis tingkat dewa ilahi? Semua orang di aula utama terkejut. Feng Wuchen mengabaikan keterkejutan semua orang dan menyuntikkan kekuatan jiwanya yang kuat ke dalam tubuh Duan Musuan. Kemudian, dia dengan paksa mengekstraksi tubuh jiwa Duan Musuan. Sosok ilusi yang tertidur lelap karena kelemahan muncul di aula utama. Itu adalah tubuh jiwa Duan Musuan. Suan, er, itu Suaner. Wanita cantik itu sangat gembira. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa dengan paksa mengekstraksi tubuh jiwa Suaner? Mata Duan Musiong membelalak kaget. Ini tidak mungkin. Dia sudah mati. Bagaimana dia bisa mengekstraksi tubuh jiwanya? Dan jiwa yang hilang. Mata situ hao hampir lepas dari rongganya. Apakah aku melihatnya dengan benar? Bagaimana tubuh jiwa bisa diekstraksi seperti ini? Dia sudah mati. Bagaimana bisa ada tubuh jiwa? Seorang alkemis tingkat dewa ilahi berkata dengan ngeri. Bagaimana caramu melakukannya, Tuan Mudacen? Gao Mo yang terperangah. Bahkan Duan Musuiming, seorang alkemis tingkat dewa ilahi, tercengang. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Siapa yang memberitahumu bahwa orang mati tidak memiliki tubuh jiwa? Tapi itu benar. Bagaimana sampah sepertimu bisa mengetahui hal ini? Kamu hanya katak di dalam sumur, kata Feng Wuchen dengan nada menghina. Wajah situ hao dan dua lainnya memerah lagi. Mereka merasakan sakit yang membakar, tapi kali ini, mereka tidak berani membantah. Wajah Feng Wuchen ditampar dengan keras. Situ hao dan dua lainnya, serta eselon atas kuil kekosongan surgawi yang menghina Feng Wuchen, merasa seperti mereka telah ditampar puluhan kali. Jika bukan karena sampah sepertimu yang meremehkan orang dan menghinaku, idiot, Duan Musuan tidak akan menyianyiakan tubuhnya. Tentu saja, kamu harus membayar harga karena menghinaku. Aku akan membiarkanmu tahu siapa yang bodoh dan siapa yang bodoh. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka semua diam. Bukankah kamu mengatakan bahwa mengeluarkan jiwa secara paksa akan menghilang? Mengapa milikku tidak hilang? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Tidak ada yang bisa menjawab. Situ hao dan dua orang lainnya merasa sangat malu hingga tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Karena kamu sampah bodoh. Kamu tidak punya kemampuan, tapi kamu begitu sombong. Kamu pikir kamu tak terkalahkan dengan kemampuan sekecil itu. Feng Wuchen memarahi. Situ hao dan dua lainnya dimarahi dengan buruk oleh Feng Wuchen. Apa? Anda tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Apa yang terjadi dengan semua kesombongan dan kekuasaan tadi? Bukankah kamu sangat kuat? Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Feng Wuchen menggigit Situ hao dan dua lainnya. Situ hao dan dua lainnya benar-benar ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Bahkan kekuatan jiwa seorang alkemis tingkat kaisar yang salah tidak dapat memulihkan jiwa Duanmu Suan, kan? Itu karena Anda bodoh dan tidak kompeten. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Jangan berpikir kamu begitu hebat di masa depan. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Feng Wuchen mengejek Duanmu Zuiming lagi. Wajah Duanmu Zuiming penuh rasa malu. Dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Meskipun dia adalah seorang alkemis tingkat kaisar yang saleh, dia benar-benar tidak bisa mengekstraksi jiwa dengan paksa dan mencegahnya menghilang. Tidak peduli seberapa banyak Feng Wuchen mengejeknya, dia tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, orang yang diselamatkan Feng Wuchen adalah cucunya sendiri. Feng Wuchen membentuk segel misterius dengan satu tangan. Kekuatan jiwanya yang mendominasi dan kuat mengalir deras ke dalam jiwa Duanmu Suan. Di bawah tatapan kaget semua orang, jiwa yang awalnya lemah menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah ia telah meminum pil ajaib. Ini, bagaimana ini mungkin, semua orang kembali tercengang. Mereka terkejut dan ketakutan. 1780 Astaga, jiwa Tuhan muda semakin kuat. Dia pulih dengan sangat cepat. Ini luar biasa. Hallmaster dan Master Situ yang lama tidak dapat melakukannya, tetapi Chen melakukannya dengan mudah. Aku tidak percaya, Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Melihat jiwa Duanmu Suan berkembang pesat, semua orang di aula menjadi bersemangat. Mereka memandang Feng Wuchen dengan hormat. Ibu, ayah, apakah kamu melihat itu? Jiwa adikku semakin kuat. Saya tahu Chen bisa menyelamatkan adik kecil. Duanmu Ruoshui menangis bahagia. Suan, air terselamatkan. Suan, air terselamatkan. Wanita cantik dan Duanmu Siong sangat gembira. Perasaan kembali ke surga dari neraka membuat mereka merasa luar biasa. Metode apa yang digunakan bocah ini? Tidak peduli seberapa sombong dan kuatnya kekuatan jiwanya, Mustahil baginya untuk menyembuhkan jiwa Duanmu Suan yang rusak begitu cepat. Situ Hao kaget. Dia ketakutan. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana hal itu bisa begitu ajaib? Dua alkemis tingkat dewa lainnya tercengang dan menggelengkan kepala. Ini terlalu menakutkan. Chen terlalu menakutkan. Wu Hao dan yang lainnya terkejut. Menurut mereka, Feng Wuchen seperti dewa. Apa yang semua orang anggap mustahil menjadi kenyataan di tangan Feng Wuchen? Ini benar-benar membalikan pemahaman semua orang. Duanmu Zui Ming, ada yang ingin kamu katakan? Feng Wuchen bertanya pada Duanmu Zui Ming sambil membantu Duanmu Suan memulihkan jiwanya. Wajah tua Duanmu Zui Ming memerah. Meski dia kesal, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tatapan dinginnya menyapu situ Hao dan yang lainnya. Melihat tatapan Feng Wuchen, mereka bertiga menundukkan kepala karena ketakutan. Tidak ada yang ingin kamu katakan. Tunjukkan padaku kemampuanmu yang tak terkalahkan dan beritahu aku apa yang terjadi. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Situ Hao dan dua lainnya benar-benar terdiam. Jika bukan karena kalian para sampah yang mencoba menemukan rasa pencapaian dan mempermalukanku, Duanmu Suan pasti sudah terbangun sejak lama. Sekarang, aku masih harus menyempurnakan pil pengecoran tubuh untuk membantu Duanmu Suan membangun kembali tubuhnya, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Chen, patua bisa memurnikan pil pengecoran tubuh, kata Gao Moyang buru-buru. Kalau begitu aku harus merepotkan tetua agung. Feng Wuchen mengangguk. Gao Moyang langsung mulai meramupil di aolah utama. Kekuatan jiwa yang mendominasi dan kuat mengalir ke tubuh jiwa Duanmu Suan, dan aura tubuh jiwanya semakin kuat. Ketika jiwa Duanmu Suan telah tumbuh ke tingkat tertentu, akhirnya ada beberapa gerakan dari tidur nyenyaknya. Ayah, ibu, apakah kamu melihatnya? Tangan adikku bergerak. Duanmu Ruo Sui tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Saya melihatnya. Dia melihatnya. Suan, Er telah dibangkitkan. Dia dihidupkan kembali. Wanita cantik itu sangat gembira. Suan Er, Duanmu Siong sangat gembira. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tuan Muda telah dihidupkan kembali. Tuan Muda benar-benar telah bangkit kembali. Para eselon atas kuil kekosongan surgawi bersorak gembira. Setelah beberapa saat, Duanmu Suan perlahan membuka matanya dari tidur nyenyaknya. Eh, di mana ini? Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya masih hidup? Duanmu Suan perlahan-lahan terbangun dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ketika Duanmu Suan melihat Duanmu Siong, wanita cantik dan yang lainnya, ekspresinya terkejut. Dia tanpa sadar berteriak, ayah, ibu, kakak, dan kakek. Suan, Er, kamu akhirnya hidup kembali. Duanmu Siong berkata dengan gembira, matanya berkaca-kaca. Dibangkitkan kembali. Duanmu Suan tercengang. Suan, Er, Chen lah yang menyelamatkanmu dan menghidupkanmu kembali. Duanmu Zui Ming buru-buru menjelaskan. Chen, Duanmu Suan tertegun lagi, lalu dia langsung menatap Feng Wu Chen. Chen lah yang menggunakan kemampuan ilahi untuk menghidupkanmu kembali. Chen ini adalah alkemis kuat dari kuil tak tertandingi. Duanmu Siong berkata dengan gembira. Meninggal karena luka parah, Duanmu Siong mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar. Seberapa parah lukanya, bahkan pilnya pun tidak berguna. Dan dia sudah mati. Cederamu sangat serius saat itu, jadi pil penyembuhan tidak ada gunanya. Bahkan kakekmu, seorang alkemis tingkat kaisar ilahi, tidak dapat memperbaiki jiwamu. Karena beberapa alasan, kamu mati. Pada akhirnya, Chen lah yang membawa kamu hidup kembali. Tetua Agung menjelaskan dengan gembira. Begitu, terima kasih Chen karena telah menyelamatkan hidupku. Meskipun dia tidak mengetahui detailnya, Duanmu Suan segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Feng Wu Chen untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih Chen karena telah menyelamatkan Suaner, patua ini sangat berterima kasih. Duanmu Siong juga menangkupkan tinjunya dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sama-sama, saya juga mendapat hadiah. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Penatua Gao sedang menyempurnakan pil pengaman tubuh untuk Anda. Dalam tiga bulan, Anda akan dapat membangun kembali tubuh Anda dan bangkit kembali. Chen, mohon maafkan kami karena telah menyinggung perasaanmu sebelumnya. Di depan Chen, kami memang tidak kompeten. Hari ini, setelah menyaksikan kemampuan ilahi Chen, orang tua ini malu akan inferioritasnya. Duanmu Zuiming menangkupkan tinjunya, merasa sangat malu. Situ Hao dan dua lainnya tidak berani kentut, tetapi usus mereka berwarna hijau karena penyesalan. Cincin penyimpanan mereka adalah hasil kerja keras mereka. Semua harta mereka ada di dalam cincin penyimpanan mereka. Meski mereka tidak mau, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pertama, mereka tidak bisa mengalahkan jiwa ilahi Feng Wu Chen, dan kedua, mereka tidak bisa mengalahkan Wu Hao dan yang lainnya. Situ Hao dan dua lainnya tidak memiliki kemampuan untuk menjadi bermusuhan. Siapkan 10 miliar batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Feng Wu Chen berkata dengan ringan. 10 miliar batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Duanmu Xuan tercengang. Kemudian, dia teringat bahwa Feng Wu Chen berkata akan ada hadiah. Dia terkejut dan berkata, 10 miliar batu spiritual ilahi tingkat tertinggi untuk menyelamatkan hidupku. Chen, jangan khawatir. 10 miliar batu spiritual ilahi tingkat tertinggi telah disiapkan untukmu. Kata Duanmu Zuiming. Melihat Situ Hao dan dua lainnya, Feng Wu Chen tersenyum dingin dan berkata, sekarang giliran Anda. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan? Cincin penyimpanan hanyalah salah satu syaratnya, dan Anda telah menyetujuinya. Kami telah kehilangan cincin penyimpanan kami padamu. Apalagi yang kamu inginkan. Situ Hao menahan amarahnya dan bertanya dengan suara muram. Kamu menghinaku. Seharusnya aku membunuhmu, tetapi aku terlalu mudah melepaskanmu. Kata Feng Wu Chen dingin. Matanya bersinar dengan cahaya yang kejam. Kekuatan jiwanya yang sombong melonjak keluar dari dirinya. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Seorang dewa alkemis bertanya dengan kaget. Dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Meskipun mereka juga adalah alkemis penguasa ilahi, jiwa ilahi mereka jauh dari milik Feng Wu Chen. Mereka pasti akan kalah jika bertarung langsung. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, kamu tidak cocok menjadi alkemis. Jadi, aku akan melumpuhkanmu. Apa, melumpuhkan kami? Situ Hao dan dua lainnya terkejut. Feng Wu Chen tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Jiwa surgawinya yang sombong meledak dan menyerang dengan kekuatan penuhnya. Jiwa ilahi Chen terlalu menakutkan. Gao Moyang sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Satu lawan tiga, kamu mendekati kematian. Situ Hao meraung. Mereka bertiga mengaktifkan jiwa ilahi mereka untuk mempertahankan diri. Tiga jiwa ilahi yang kuat menyatu dan menjadi sangat kuat. Ledakan. Hah, hah, hah. Dalam sekejap mata, kedua jiwa ilahi itu bentrok. Di bawah tatapan kaget semua orang di aula, Situ Hao dan dua lainnya muntah darah pada saat bersamaan. Terima kasih telah menonton.